Aksi berbahaya dilakukan sejumlah pengendara yang nekat menerobos palang pintu rel kereta api kayu manis Jakarta Timur. Kejadian ini pun viral di media sosial. Ulah pengendara ini pun membuat panik petugas karena kereta api mulai mendekat. Dalam video terlihat antrian sepeda motor dan mobil yang hendak melewati rel. Palang pintu yang diturunkan petugas tidak membuat pengendara ini berhenti melintas. Mereka justru nekat menerobos. Petugas dengan sigap mengatur arus bagi kendaraan yang sudah telanjur masuk ke jalur rel kereta untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Pemirsa kembali lagi di Apakabadi Indonesia pagi bersama saya Kamarati Kusuma. Anda pasti sudah bisa mendebak saat ini saya sedang berada di dekat perlintasan rel kereta api. Ini kereta-kereta yang dari dan juga akan menuju ke stasiun Pondok Jati Jakarta. Di mana tadi pagi pukul 6 pagi saya tiba di sini kondisinya lebih chaos pemirsa. Jadi banyak masyarakat yang kalau Anda bisa menyaksikan ini sedang ada kemacetan. Karena memang perlintasan atau palang pintu perlintasan kereta api ini sedang ditutup. Tapi kalau Anda juga sempat melihat video yang viral di media sosial itu banyak sekali warga yang masih saja membandel. Di mana saat palang pintu kereta api sudah ditutup kemudian sudah terlihat bahwa pekereta itu akan melintas. Masyarakat ini masih membandel melewati dari palang pintu kereta api. Sebenarnya tidak sampai di situ tapi yang membahayakan adalah bisa merenggut nyawa dari Anda sendiri yang apabila bandel melintasi perlintasan kereta api yang sudah ditutup. Karena data dari PT KAI sendiri ini dari Januari sampai dengan Mei 2023. Hanya khusus di Daop 1 Jakarta ada 77 kasus kereta api berdampak manusia. 53 di antaranya ini meninggal dunia, 20 luka-luka dan 4 orang selamat. Ini yang juga harus menjadi catatan penting. Nah saat ini kondisinya sedikit saya gambarkan pada pukul hampir pukul 8 banyak masyarakat yang juga masih melintasi perlintasan ini. Karena memang kalau di belakang saya itu pemirsa itu yang menuju ke daerah Kayu Manis, kemudian Rawamangun, ke arah Pulau Gadung. Sedangkan yang ke belakang saya ini masyarakat yang akan menuju ke Manggarai, Matraman dan juga Jatidegara. Jadi sebenarnya kalau berbicara mengenai kondisi lalu lintas pagi hari seperti ini. Saya tidak akan membayangkan mungkin suari hari ini akan lebih macet lagi. Nah kalau untuk di perlintasan kereta api di stasiun Pondok Jati ini, ternyata juga kabar yang saya dengar, tadi sempat berbincang juga oleh warga setempat, juga telah memakan korban. Kabarnya ada sepeda motor yang juga menerobos perlintasan palang pintu ini dan akhirnya satu orang meninggal dunia. Tapi untuk meng-cross-check saya akan tanya langsung ke warga sekitar yang juga relawan, pejaga rel kereta api, sudah ada Mbak Mancung ya? Mbak Mancung, ini memang biasa jaga di sini Mbak Mancung? Sudah dari kapan? Sudah dari 2021. Nah kondisinya kayak gini gak Mbak setiap harinya? Ya seperti ini kondisinya Kak, selalu macet, mau pagi, mau siang, mau sore. Selalu macet gini ya? Nah banyak juga gak sih biasanya jaga berapa orang? Ada 6 orang. 6 orang? Cukup banyak yang jaga sebenarnya ya? Yang jaga relawan aja atau dari ada petugas ini juga? Relawan aja. Relawan aja? Nah warga kalau kita lihat video yang viral juga Mbak Mancung juga sering membagikan video-video yang di sini, itu banyak warga yang masih menerobos palang pintu ya Mbak ya? Masih. Masih? Masih banyak yang menerobos, sering menerobos lah. Kebanyakan apa mobil motor? Motor, mobil. Motor, mobil, oke. Ada kejadian kabarnya satu kasus ya di sini Mbak ya? Itu ceritanya gimana waktu itu? Jadi ceritanya logot itu dia ngelompok langsung kereta, dia nyerobos. Jadi berapa ya? Begitulah, namanya pengendara. Padahal itu gak macet. Oh padahal itu gak macet? Tapi ini biasanya kondisinya macetnya hampir setiap hari ya? Hampir setiap waktu ya? Iya. Kalau macet sih pagi jam segini, sampai jam 2. Sampai 2 siang, kemudian sore yang? Sampai jam 4, jam 8 lah, jam 8 malam. Oke, oke. Nah, kalau ini sebenarnya kebanyakan masyarakat memang warga sekitar atau masyarakat yang memang biasa melintas di sini ya? Yang melintas di sini aja, Kak. Oke, oke. Apakah juga kalau Mbak Mancung ini kan relawan juga ya, membantu begitu ya? Ada gak sih upaya biar mungkin tidak ada kasus lagi, penjagaan lebih ketat atau bagaimana? Ya, gimana? Kalau mas Pemak. Jadi memang sejak ada kejadian yang kemarin kasus ada yang meninggal dunia itu, ada gak mungkin penjagaan di palang pintu ini lebih ketat? Ada. Mungkin ada polisi dan juga TNI yang bakal diturunkan ke sini? Oh ini polisi doang di sini, polisi sama 1 PP. Oh, polisi sama 1 PP ya? Oke, oke. Baik, Mbak Mancung. Terima kasih banyak, Mbak Mancung. Jadi memang dijelaskan ini sudah cukup lama begini ya kondisinya ya? Dan beberapa kali juga ada satu kasus begitu ya? Oke. Baik, terima kasih, Mbak Mancung. Boleh berkegiatan lagi, Mbak Mancung. Ini menjadi salah satu yang memang membantu untuk masyarakat yang akan melintas agar bisa melintasi perlintasan kereta api ini. Saya juga akan berbincang dengan Mas Marcel. Mas Marcel ini adalah pakar atau ahlinya dalam berkedara yang baik dan juga aman. Mas Marcel, selamat pagi. Sehat, Mas. Ini agak mirip. Sebelum saya mau ke Mas Marcel, saya mau coba ngobrol-ngobrol dulu. Mas Marcel sebelumnya sebelumnya sebelumnya. Nah. Oke, saya coba nanti juga akan bertanya kepada masyarakat. Tapi nampaknya juga ini banyak yang udah mau mulai lewat ya. Mas Marcel, kalau melihat kan ternyata masih banyak masyarakat. Ini kayaknya bandel ya, Mas. Masih melintasi palang pintu kereta api yang padahal sudah ditutup. Nah, ini sebenarnya apa sih catatan paling penting dari Mas Marcel? Jadi yang pertama ini adalah masalahnya di mentalitas. Masalahnya di mentalitas. Jadi memang banyak pengendara di Indonesia ini yang memang uneducated driver. Banyak pengendara-pengendara yang tidak teredukasi dengan benar. Dan ujung-ujungnya adalah dia tidak memiliki kesadaran untuk bisa berlalulitas dengan aman dan selamat. Fokusnya adalah lebih baik, ya lebih cepat lebih baik gitu loh. Tapi sebenarnya kan di jalan itu lebih aman, itu adalah lebih baik. Nah, yang kedua adalah masalah di perlintasan ini lebih banyak terjadi gara-gara heart mentality atau mentalitas kawanan. Mentalitas kawanan itu seperti apa? Jadi kalau kita lihat di sini ya, saat motor bergrumun, barengan gitu ya. Ujung-ujungnya yang terjadi adalah mereka akan mengikuti tindakan dari mayoritas pengendara di sekitarnya. Jadi misalnya satu melanggar, dua melanggar, tiga melanggar, dan ujung-ujungnya yang lain jadi ikutan melanggar gitu kan. Padahal di perlintasan ini kita benar-benar harus hati-hati, harus jaga jarak aman, memperlakukan perlintasan ini seperti yellow box. Nah, itu yang perlu kita lakukan sih sebenarnya. Mas Marcel, sebenarnya kalau secara regulasi, kalau saya baca singkat-singkat ya, nampaknya juga sudah ada undang-undang yang mengatur tentang masyarakat atau pengendara yang melintasi dari perlintasan kereta api. Kalau boleh secara lebih detail, dalam undang-undang tersebut, apa idealnya yang perlu dilakukan oleh masyarakat? Oke, jadi memang sebagai masyarakat, sebagai pengendara, kita itu wajib untuk mendahulukan kereta api.